Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Selamat datang kembali ya semuanya. Oke, seperti biasa pada video kali ini, aku akan memberikan sebuah reading mingguan untuk judia kalian ya, judia Leo, Sun, Moon, dan Rising untuk reading dari tanggal 18 Juli sampai dengan 24 Juli 2022. Oke, reading kali ini sepatutnya sangat umum, jadi bisa berlaku ke dalam semua segi kehidupan kalian seperti pekerjaan, keuangan, asmara, dan sebagainya. Jadi tinggal disesukan saja dengan kondisimu masing-masing. Oke, kalau gitu langsung kita mulai untuk reading kali ini. Jadi sebentar ya teman-teman. Oke. Oke, sekarang kita mulai. Oke, Leo, yang pertama kartunya Queen of Pentacles, terus 7 tongkat, Knight of Wands, kartu Strength, The Fool, 8 koin, Ace of Wands, dan terakhir Judgment. Dan tema utamamu kartunya Ace of Pentacles. terus at the bottom of the deck ada kartu 2 tongkat, 2 of Wands. Oke? Oke, jadi artinya beberapa dari kalian untuk minggu ini mungkin lagi sibuk sekali untuk mempersiapkan sebuah rencana baru nih, Leo, ya, dengan kartu 2 tongkat. Nah, kartu ini melambangkan sebuah rencana baru, strategi baru. Jadi ceritanya kalian tuh lagi memikirkan sebuah rencana baru dalam minggu ini. Mungkin misalnya, mungkin kalian tuh lagi memikirkan rencana untuk mendekati seseorang, untuk berbicara dengan seseorang, ya, membuat rencana untuk mempersiapkan pindah kerja, membuat rencana untuk memperbaiki keuangan, dan lain sebagainya. Jadi intinya ada sebuah rencana baru yang akan mulai kamu persiapkan dalam minggu ini. Ya, terus lihat di bawahnya ada kartu 10 koin. Mungkin rencana tersebut ada hubungannya dengan segi keluarga dan keuangan 10 koin ini. Ya, jadi mungkin kalian tuh lagi mempersiapkan sebuah rencana mengenai kondisi keluarga di rumah, ataupun mengenai keuanganmu sendiri dengan kombinasi kedua kartu ini. Ini mungkin gak semuanya. Mungkin bagian lain mungkin lagi mempersiapkan rencana untuk mendekati seseorang. Ya, 2 tongkat. Oke, terus lihat di bawahnya ada kartu The High Princess dan 6 tongkat. Jadi mungkin ada yang lagi berhubungan dengan bintang Pisces di sini. Ya, oke. Jadi ceritanya Leo, beberapa dari kalian akhir-akhir ini mungkin ada yang pernah mendapatkan perhatian dari seseorang ya, 6 tongkat. Ya, misalnya mungkin kalian tuh lagi diperhatikan oleh seseorang. Mungkin ada ada seseorang yang diam-diam suka sama kamu. 6 tongkat. Misalnya kartu ini melambatkan perhatian. Ya, misalnya mungkin ada seseorang yang naksir, yang lagi suka dengan kamu. Bisa juga justru sebaliknya ya, kamu sendiri yang diam-diam lagi suka dengan seseorang nih. Diam-diam lagi memperhatikan seseorang 6 tongkat ini. Ya, dan pikiran dan ini intuisimu lumayan tajam Leo, belakangan ini The High Princess. Jadi di sini kalian tuh lagi menggunakan feeling dan intuisimu sendiri ketika ingin mengambil keputusan. Keputusan dalam hubungan cinta, keputusan mengenai pekerjaan, dan lain-lain. Ya, terus bagian lain, kartu 6 tongkat juga melambangkan keberhasilan. Jadi artinya mungkin ada yang baru saja berhasil belakangan ini. Bisa juga mungkin di sini kalian tuh lagi mengejar keberhasilan. Ya, lagi kerja keras nih. Kerja keras untuk memperoleh sebuah keberhasilan akhir-akhir ini. Terus, jadi intinya dengan kartu 2 tongkat, aku lihat kalian tuh lagi mempersiapkan sebuah rencana dalam minggu ini, ya. Sebuah rencana yang cukup penting. Terus, tema utamamu kartunya Ace of Pentacles satu koin. Kartu Ace of Pentacles berhubungan langsung dengan segi materi seperti pekerjaan dan keuangan. Jadi otomatis beberapa dari kalian untuk minggu ini mungkin pikirannya itu sangat fokus sekali dengan masalah keuangan dan pekerjaan. Misalnya mungkin ada yang lagi sibuk untuk bekerja, mencari uang, ya. Mungkin ada yang lagi mencari pekerjaan yang baru. Bisa juga mungkin lagi ingin menyelesaikan pekerjaan, masalah keuangan, dan lain-lain. Jadi intinya, pikirannya itu lagi fokus banget dengan masalah keuangan dan pekerjaan untuk minggu ini, ya. Otomatis dengan kartu 2 tongkat, tadi disini kartu lagi mempersiapkan sebuah rencana mengenai masalah keuangan dan pekerjaan dengan kombinasi kedua kartu ini, ya. Oke, sekarang kita lanjut. Jadi reading kali ini akan dibagi menjadi dua bagian untuk awal minggu dan di akhir minggu. Kita mulai dari awal minggu. Yang pertama ada kartu Queen of Pentacles dan 7 tongkat, ya. Jadi mungkin ada yang lagi berhubungan dengan bintang Taurus, Virgo Capricorn. Oke, jadi ceritanya, Leo, di awal minggu nanti beberapa dari kalian mungkin lagi sibuk sekali untuk mencoba bertahan dan berjuang dengan sukat tenaga 7 tongkat, ya. Terutama mengenai apa? Mengenai masalah keluarga, keuangan, dan pekerjaan Queen of Pentacles. Misalnya mungkin kalian itu lagi memperjuangkan keuangan, memperjuangkan karir, memperjuangkan keluarga di rumah, dan lain-lain. Jadi kalian itu lagi mencoba untuk mempertahankan kondisi keuangan, keluarga, dan pekerjaan di awal minggu nanti, ya. Soalnya tema utamamu juga kartunya Isopentacles, keuangan dan pekerjaan, ya. Terus, lihat di bawahnya ada kartu The Fool dan 8 koin. Jadi artinya, Leo, di awal minggu nanti beberapa dari kalian juga lagi kerja keras, nih, teman-teman, 8 koin. Lagi kerja keras untuk apa? Untuk move on, ceritanya, The Fool. Di sini kalian itu lagi berencana untuk move on, memulai perjalanan hidup yang baru lagi, menutup lembaran yang lama, memulai kembali perjalanan lembaran yang baru, dan kalian itu lagi kerja keras dengan sekuat tenaga untuk menyelesaikan semua permasalahan yang sudah lewat. Ya, ada kartu 7 ton kan di sini, kalian itu lagi berjuang dan bertahan. Lagi kerja keras untuk memperjuangkan keuangan, pekerjaan, dan keluarga, bagian lain mungkin lagi kerja keras untuk move on dari seseorang, move on dari mantan misalnya, misalnya mungkin pernah, mungkin ada yang lagi pernah kecewa dengan seseorang di masa lalu. Jadi kalian itu lagi ingin mencoba memulai kembali perjalanan yang baru, lembaran cinta yang baru dengan kartu The Fool. Ya, oke? Sekarang kita lihat energi di akhir minggu. Yang pertama, ada kartu Knight of Wands dan kartu Strength. Jadi, ceritanya kalian itu lagi luar biasa sabar nih, Leo, di akhir minggu. menggunakan kesabaran yang kamu miliki ketika menghadapi seseorang ataupun ketika menghadapi situasi seperti apapun juga, baik itu di kantor, di tempat kerja, dan lain-lain. Ya, jadi hatimu itu lagi luar biasa sabar, teman-teman, di akhir minggu. Dan di sini kalian itu lagi antusias banget loh dengan kartu Knight of Wands. Sangat antusias, sangat punya semangat lebih untuk memperjuangkan hal-hal yang kamu inginkan. Jadi, cukup bagus energinya di akhir minggu. Jadi, ada semangat lebih untuk bekerja, untuk mencari uang, Ace of Pentacles tadi, sebagai tema utama. Mungkin di sini kalian itu lagi luar biasa antusias untuk mencari pekerjaan yang baru, antusias untuk menyelesaikan pekerjaan di kantor, antusias untuk memperbaiki keuangan, dan lain-lain. Jadi, semuanya akan kamu lakukan dengan menggunakan kesabaran dirimu sendiri, kartu Strength. Pelan-pelan ketika ingin mengejar tujuan masing-masing. oke, terus di bawahnya ada kartu Ace of Wands, dan kartu Judgment. Jadi, artinya di akhir minggu ada semangat baru, Ace of Wands, untuk apa? Untuk mengambil sebuah keputusan penting dengan kombinasi kedua kartu ini. Jadi, kalian itu lagi akan mencoba untuk mengambil sebuah keputusan nih, Leo, di akhir minggu. Mungkin ada hubungannya dengan soal pekerjaan dan keuangan, Ace of Pentacles. Jadi, keputusan tersebut akan kamu ambil untuk menyelesaikan masalah keuangan dan pekerjaan di akhir minggu nanti. Jadi, ada semangat baru untuk menentukan langkah dan keputusan selanjutnya. Oke, sekarang kita lanjut. Jadi, di sini saya akan tarik lagi kartu tambahan mengenai kondisi pekerjaan, keuangan, dan kisah asmaramu dalam minggu ini. Jadi, sebentar, teman-teman. Oke, sorry, kartunya jatuh. Oke, kita lihat yang dari segi karir dan keuangan ya. Kartunya ini 4 pedang dan satunya lagi ini Page of Cups. Terus, untuk yang segi asmara, kartunya ini kartu DAT dan terakhir satunya lagi ini 3 tongkat. Oke, langsung kita bahas artinya satu persatu. Kita mulai dari yang segi karir dan keuangan. Ada 2 kartu ya, teman-teman. 4 pedang dan Page of Cups. Jadi, ceritanya untuk segi pekerjaan dan keuangan dalam minggu ini, beberapa dari kalian mungkin lagi butuh waktu yang cukup lama, 4 pedang, untuk mempertimbangkan sebuah keputusan. Terutama mengenai soal pekerjaan dan keuangan. Ace of Pentacles tadi. Jadi, bagi kalian yang ingin mengambil keputusan, judgment, di akhir minggu, lakukan pertimbangan yang mendalam. Ada kartu 4 pedang di sini. Jadi, sepertinya belum siap. Banyak hal perlu untuk dipertimbangkan, terutama dalam minggu ini, sebelum mengambil keputusan tersebut. Gunakan intusimu, teman-teman. Page of Cups. Di sini, tentu tiba-tiba ingin menggunakan perasaan dan intusimu ketika ingin menentukan keputusan yang terbaik dalam minggu ini. Sekarang kita lihat energi untuk kisah asmaramu. Ada 2 kartunya, kartu DAT dan 3 tongkat. Jadi, mungkin ada yang lagi berhubungan dengan bintang Scorpio di sini. Jadi, untuk segi asmara, aku lihat untuk minggu ini kan itu lagi kerja keras, teman-teman. 3 tongkat untuk melakukan perubahan. Perubahan dalam hubungan cinta ke arah yang lebih baik. Misalnya, mungkin lagi kerja keras untuk mendekati seseorang. Kerja keras untuk berbicara dengan pasangan. Mungkin kalian itu lagi ingin mengubah caramu ketika ingin mendekati pasanganmu, ketika ingin mendekati orang yang kamu sukai. Kartu DAT. Sebenarnya, kartu DAT melambangkan transformasi dan perubahan. Jadi, ada perubahan penting yang ingin kamu lakukan dalam hubungan cinta tentu saja untuk memperbaiki semua hal tersebut ke arah yang lebih baik. Dan ingat, tema utamamu kartunya ESA Pentacles. Kartu ini juga melambangkan kestabilan yang baru. Jadi, artinya dalam hubungan cinta kalian itu lagi mencari kestabilan. Lagi butuh kestabilan dari pasangan dalam minggu ini. Oke, oke teman-teman, kayak sekitar dulu untuk readingnya. Semoga readingnya bermanfaat ya. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk subscribe dan sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Bye-bye.